Polisi menetapkan 4 orang sebagai terserangkan dalam unjuk rasa yang terjadi di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Selin Siang. Kasusnya pun bakal dilimpahkan ke Polda, Jawa Barat. Sementara usai diminta keterangan, puluhan orang yang sebelumnya diamankan di Makopo Restasikmalaya telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Setelah didata dan dimintai keterangan, puluhan orang termasuk anak-anak yang diduga terlibat dalam unjuk rasa berujung perusahaan tiga kendaraan polisi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Tapi kami silahkan ke orang tua, ke budi binat, tetapi diingat ini pelajaran penting. Saya dulu seperti ada-ada juga, saya dulu santri juga, saya dulu punya pikiran. Saya ingin membagikan orang tua saya, saya ingin benar. Saya bentuk perokok pun enggak loh, saya enggak perokok saya. Saya latihan terus, saya ingin jadi polisi. Saya ingin berbakti pada kelompok negara ibu. Jadi saya titik pesan pada dari semua, ya. Saya beri bingung nih, bikin bangga orang tua. Pengalaman hidup ini dijadikan pelajaran. Emang ini akan menjadi pengalaman yang bagus, tapi kalau tidak diperbaiki, saya akan jadi rata seterusnya. Mereka yang dipulangkan harus dijemput pihak keluarga atau orang tua. Sebelum diizinkan pulang, mereka mendapat tujuan dari pihak FKUB dan ketua KPAID agar mereka tidak mengulangi perbuatan serupa pasalnya mayoritas dari mereka tidak mengetahui tujuan dari aksi tersabut. Dari 42 orang yang diamankan, 4 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Tiga diantaranya sudah diamankan, sementara itu tersangka lain masih dalam pengejaran polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Ornas Islam Komoditas Malaya dengan ini mendukung pendekatan hukum oleh Kapolres Kasih Malaya berkenan dengan anakisme yang dilakukan oleh Okdum pada hari ini di Kediasa. Sekali lagi, kami mendukung untuk pendekatan hukum yang dilakukan oleh Kapolres Kapolres Kasih Malaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi unjuk rasa berujung perusahaan di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik Malaya kini diambil alih dan dilimpahkan ke Polda, Jawa Barat. Yanto Supriyatna, RadarTV, melaporkan.